Undang-Undang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan salah satu undang-undang yang perlu direvisi dan masuk prolegnas prioritas tahun 2023. Komisi 6 DPR RI melakukan penyusunan naskah akademik kerancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga membutuhkan masukan dari berbagai pihak, salah satunya pakar dan akademisi. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung mengatakan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen saat ini belum efektif dalam menyelesaikan persoalan yang timbul di masyarakat. Perkembangan teknologi dan digital saat ini telah mempengaruhi perdagangan di Indonesia maupun secara global. Misalnya, perdagangan dengan sistem elektronik atau e-commerce. Perkembangan perdagangan saat ini tentu berdampak pada standar perlindungan konsumen di Indonesia. Ketika terjadi banyak kasus yang merugikan konsumen, maka seakan-akan konsumen tidak memiliki satu ruang lingkup untuk bisa mengadvokasi hak-haknya. Dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang ada di Undang-Undang Existing sekarang juga tidak memiliki cakupan yang cukup untuk bisa mengadvokasi hak-hak konsumen, bahkan merepresentasi konsumen juga untuk bisa membawa sengketa ini ya, untuk konsumen bisa mendapatkan hak-haknya ketika dia dirugikan. Selain memproteksi konsumen, juga tetap bisa menjaga iklim bisnis di Indonesia tetap kondusif. Masukan-masukan dari para pakar kepada Komisi 6 DPR RI terkait revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diantaranya periklanan yang tidak lagi konvensional mengenai pengaturan sanksi administratif maupun ganti rugi kepada pelaku usaha secara tegas. Dari Jawa Barat, Aang Nugroho, TVR Parlemen, melaporkan.